Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali channel Alferimek Oke nih jadi kesempatan kali ini saya pengen nunjukin ke kalian semua nih ya tutorial bagaimana caranya untuk mengatasi lupa pin akun toku walet ya Jadi kalau kalian yang tahu di toku walet ini ada fitur keamanan yaitu pin dan kalau kalian yang lupa pin kalian bisa ikutin aja atau simak aja video tutorial yang akan saya berikan kali ini Oke jadi caranya itu simpel banget langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka aja aplikasinya kalian buka dulu aplikasi doku waletnya Nah kalau kalian yang sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari doku walet kalian tinggal klik aja disini ada edit profile temen-temen ya tinggal klik aja edit akun Nah kalau kalian yang sudah masuk ke edit akun tinggal kalian pilih aja disini ada lupa pin teman-teman ya tinggal kalian klik aja lupa pin Nah disini kita bakalan dikirimin link buat kita mereset pin kita di email kita yang ini temen-temen ya tinggal klik aja kirim nah mohon tunggu nah prosesnya juga nggak lama-lama temen-temen ya Nah tinggal klik aja oke tinggal kita buka aja akun kita yang ada di Gmail kita buka gmailnya kundum balenits tinggal kita refresh apakah sudah muncul atau belum nah yang muncul menunya dibagak di paling atas lupa pin sudah ditandai tagnya tinggal klik aja disini untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya tinggal klik aja yang tombol warna hijau tinggal kita tungguin nah tinggal kita masukin aja pin baru kita disini temen-temen ya disini saya masukin dulu pin saya Hai nah kalau sudah kalian masukin pin kalian yang baru disini temen-temen ya tinggal kalian klik aja disini ada kirim OTP tinggal kita klik aja kirim OTP nah OTP telah digirimkan ke nomor HP Anda jika dalam waktu nah disini tinggal kita klik aja kode OTP nya itu 522 363 522 363 kalau sudah tinggal klik aja ubah pin selamat Anda telah berhasil mengubah pin Anda jadi berhasil kita sudah berhasil mengganti atau mengubah pin kita temen-temen ya disini saya screenshot dulu buat thumbnail nanti nah oke mantap oke temen-temen gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like comment dan subscribe bye see you on next video you you